. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Banten telah melakukan pembelian mobil ambulans seharga 900 juta rupiah. Pembelian mobil ambulans ini dilakukan karena kondisi mobil ambulans lama tidak lagi dapat digunakan. Keberadaan mobil ambulans dianggap sangat penting untuk melayani anggota Dewan dan seluruh pegawai di DPRD Provinsi Banten. Mobil ambulans yang dibeli adalah Mitsubishi Pajero Sport yang diambil dari dana APBD tahun anggaran 2023 Pemprov Banten. Pembelian mobil ambulans ini didanai menggunakan APBD dengan harga yang tinggi, mencapai 900 juta rupiah. Peningkatan aktivitas para anggota Dewan dan pegawai di kantor DPRD Banten menjadi alasan dibalik pembelian mobil ambulans ini. Karena seringkali pegawai jatuh sakit akibat kelelahan bekerja, pelayanan kesehatan yang optimal diperlukan. Sekretariat DPRD Banten, Deden Apriandi, menjelaskan bahwa mobil ambulans merk Pajero tersedia di e-katalog sehingga dipilih karena kelengkapannya dan harganya yang berada di ratusan juta rupiah. Pembelian satu unit mobil ambulans mewah bertujuan untuk menggantikan mobil ambulans lama yang tidak dapat digunakan lagi. Dengan adanya mobil ambulans baru, pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dan klinik yang ada di DPRD Banten dapat dilengkapi dengan baik. Menurut Deden, mobil ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota Dewan dan pegawai, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Terlebih lagi, depan kantor DPRD Banten seringkali mengalami kemacetan lalu lintas yang seringkali menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, mobil ambulans ini dapat digunakan untuk mengevakuasi korban kecelakaan sesuai dengan standar kesehatan. Deden menambahkan bahwa pembelian mobil ambulans merk Pajero dengan nomor polisi B9247XSZ bukan didasarkan pada kemewahan, tetapi berdasarkan kelengkapannya dan harganya yang terjangkau. Kontrak pembelian mobil ambulans mewah ini belum selesai karena saat ini baru dilakukan pemesanan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP.